Masih dianggung sore pemirsa, akibat palsukan identitas saat mendaftar sebagai caleg, seorang guru menjadi tersangka. Tersangka diketahui berstatus sebagai ASM. Seorang caleg dari Partai Solidaritas Indonesia di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, ditetapkan tersangka setelah diketahui memalsukan identitasnya saat mendaftar sebagai calon anggota legislatif. Caleg yang menjadi tersangka diketahui ternyata seorang guru di salah satu sekolah mendengar pertama di Tanah Toraja. Tersangka terbukti melanggar Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, Pasal 520 tentang dokumen palsu menjadi caleg. Saat mendaftar, tersangka mendatangi kantor Dukcapil dengan membawa surat pemberitahuan batas pensiun dari BKN untuk mengubah status di KTP dari ASM menjadi pensiunan. Yang diperlihatkan ke kami termasuk dalam SK. SK yang dimasukkan sebagai pendaftaran calon yang tidak terpenuhi. Itu salah satu. Dari partai apa? Dari PSI. Dengan demikian pada Mei 2023 itu Musa masih aktif dan berstatus PNS yang mana di salah satu sekolah menengah pertama di wilayah Tanah Toraja. Akibat perbuatannya pelaku pemalsuan identitas telah dijatuhi hukuman fonis 1 tahun 2 bulan penjara. Tersangka juga didenda 50 juta dan kini menjalani hukuman di rutan kelas 2B Makale, Tanah Toraja. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tona Payes, Melaporku.